Halo, sahabat yang puniman Pasukan militer Irak telah menyerbu markas kelompok milisi Kata Ibis Bula pada Kamis malam 25 Juni 2020 di Bagdad Selatan Milisi kata Ibis Bula adalah salah satu kelompok militan Irak yang didukung oleh Iran Dalam perjalanannya sebagai aksinya di Irak selama ini Kelompok militan kata Ibis Bula ini disebut-sebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab Atas penyerangan pangkalan militer Amerika Serikat dan kantor kedutaan Amerika Serikat di Bagdad beberapa waktu lalu Pasukan keamanan Irak telah menyerang sebuah pangkalan milik kelompok bersenjata yang kuat Yang didukung Iran di Bagdad Selatan Dan menahan setidaknya 14 anggota milisi Kata salah satu pejabat militer di Irak dikutip FIFA Militer dan Al Jazeera Untuk diketahui, kelompok militan kata Ibis Bula ini sebelumnya adalah pasukan mobilisasi populer yang dulunya mendapatkan dana dari pemerintah Irak Dalam perjalanannya, kelompok paramiliter Siak yang didukung penuh oleh Iran Ini berkorang melawan pasukan pendukung koalisi yang dikomandai oleh Amerika Serikat di Bagdad, Irak Kelompok ini dipimpin oleh Abu Mahdi Al-Muhandis yang gugur terbunuh Oleh serangan udara Amerika Serikat di Bagdad Saat ini, kelompok militan kata Ibis Bula dikomandai oleh Abdul Aziz Al-Muhamadawi atau Abu Fadda Terima kasih telah menonton!